Fenomena kotak kosong di Pilkada Samarinda, Kalimantan Timur tampaknya akan terjadi. Pasalnya di hari terakhir masa perpanjangan pendaftaran, bakal pasangan calon Pilwali Samarinda hanya ada satu pasangan yang mendaftar. Hanya pasangan Andi Harun, Saifuddin Suhri secara resmi mendaftar ke KPU Samarinda sebagai bakal calon wali kota dan wakil wali kota. Padahal masih ada tujuh partai yang belum mengusung dan mendukung paslon selama masa perpanjangan waktu pendaftaran. Bahkan hari terakhir waktu pendaftaran 4 September, ketujuh partai ini tak juga mendaftarkan paslonnya. Hingga Rabu sore kantor KPU Samarinda terpantau sepi dan tak ada tanda-tanda pasangan yang bakal mendaftar untuk menjadi lawan pasangan Andi Harun yang juga sebagai petahana. Namun KPU masih menunggu batas akhir hingga Rabu malam pukul 23.59 Wita. Hari ini merupakan hari terakhir untuk masa penundaan dan perpanjangan pendaftaran tapi karena hari terakhir menerima sampai pukul 23.59 nanti. Artinya hari ini kami tetap bersiap-siap saja, kami standby saja di kantor jikalau nanti memang ada yang mendaftar. Nah tapi proses pendaftaran ini kan sesuai dengan aturan tetap menggunakan aplikasi sistem informasi pencalonan atau silon. tapi sampai pukul 16 saat ini masih belum ada salah satu perwakilan partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan permohonan untuk pembukaan aplikasi silon ke KPU Kota Samarinda. Artinya kami membuka layanan sampai 23.59 dan kami siap sedia untuk melayani bakal pasangan calon yang akan mendaftar nanti. KPU Samarinda pun jika nanti batas waktu penutupan selesai akan masih menunggu arahan KPU RI melalui KPU Kaltim untuk tindak lanjut jika tak ada pasangan lain mendaftar. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV, Samarinda, Kalimata Tibur